Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kevin Pong Tanin Kita masih di sesi yang sama Intermezzo, Interdimensi Sodiak Ada Sodiak apa yang muncul Di pembacaan Kevin untuk hari ini Kevin akan mengusung tema Kemarin kan kita sempat Lihat energinya si Pekok Bahwa kamu itu sudah Geram sekali dengan karakternya Dia, terutama dalam menyalin hubungan Dengan kamu, kita akan cek bersama-sama Ada Sodiak apa saja Yang sudah mulai melupakan Si Pekok di bulan Maret ini Apakah ini adalah Sodiak kamu Yang berhasil move on dari energinya Si Pekok, dan buat kalian Yang gak tau siapa si Pekok itu Nah, Pekok ini untuk sebutan seseorang Yang gak pernah pekas sama kamu Tapi kamu dengan dia ada sebuah hubungan ya Kita akan cek bersama-sama Temanya adalah Kamu yang mulai melupakan si Pekok Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel Youtubenya ya Dan bacaan ini bersifat general reading Bisa resonate dengan kamu Atau mungkin juga tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Dan energinya dia Oke, kita cek bersama-sama Temanya adalah Kamu yang melupakan si Pekok ya Kamu yang sudah mulai melupakan si Pekok Oke, Kevin akan cek Untuk Sodiaknya Ada Sodiak apa saja Yang muncul di pembacaan kita kali ini Kita cek Oke, ada kartu Temperance Ada kartu The Devil Ada kartu The Tower Oke, selanjutnya ada kartu Death Ada kartu The Moon Dan ada kartu Justice Nah, Kevin lihat ya Sodiak ini Mungkin dia sudah menyelami isi hati dan perasaannya Kemarin Kevin sempat lihat Berapa Sodiak yang terkait dari segi perasaan Dia mencoba untuk bertahan Namun masih galau terus Tidak bisa melupakan si dia Nah, di bulan Maret ini ada Energy Positive Dimana kamu sudah mulai membentuk diri kamu Untuk bisa keluar dari masalah seperti ini Apalagi kita sudah mau mendekati Ke harinya atau masanya Aries Di bulannya Aries Ini sekitar bulan Maret tanggal 21 Sampai dengan April ya Tanggal 30 Eh, April tanggal 20 Ini Energy diri kamu Yang sudah mulai sadar dan keluar dari masalah Terutama masalah-masalah bersama si pokok Ini memang ada Dan kamu berhasil untuk bisa Menemukan sebuah kesimbangan hidup kamu Disini ada kartu The Temprance Bahwa kamu sudah seimbang Kamu sudah mulai lepas dari dia Dan ada sisi kesadaran cukup tinggi di diri kalian Dimana kalian sudah mendapatkan kerugian cukup besar Saat menjalin hubungan bersama si pokok Nah, ini ada kesimbangan Bahwa diri kamu ini sudah terselamatkan Kevin melihat yang disini berhasil Untuk kamu yang bersedia Sagittarius ya Elemen api mengawali pembacaan kita di hari ini Sagittarius, kamu ada sebuah kesimbangan dalam diri kamu Sehingga kamu sudah mulai Melupakan energi si pokok disini Ada sebuah keberhasilan Berarti proses kamu mencoba untuk move on dari dia Berhasil disini ya Lalu disini ada kartu The Devil Dimana ya sebenarnya kamu itu Masih ada sebuah koneksi batin dengan dia Apakah kamu dengan dia ini Ranahnya masih ada hubungan Twin Flame atau tidak Kalau misalnya ranahnya ada hubungan Twin Flame Cobalah kamu selami lagi Makna berhubungan dengan dia Karena yang namanya Twin Flame sejati Dia itu gak ada hal yang berkaitan dari Sisi perasaan yang Kayak misalnya kamu mau lepas susah Kamu mau lepas susah Gak ada sisi dendamnya gitu loh Kalau misalkan Twin Flame disini Kevin Head untuk kamu yang bersedia Capricorn Mungkin kamu bisa memulai Untuk bisa melupakan dia Tapi sifatnya adalah perlahan-lahan Walaupun ada hal yang berkaitan dari segi hutang Mungkin yang belum diselesaikan disini Atau mungkin juga ada hal-hal yang bermasalahan Dengan segala sesuatu yang belum bisa Kalian kelarkan disini Tapi dari segi perasaan sih Kamu sudah mulai lepas ya untuk Capricorn disini Selanjutnya Nah ini adalah sisi dendamnya Kevin Suka ya Dimana dia sudah menyadari Akhir-akhir ini ya Ada sebuah keberhasilan Dan sebuah keputusan yang Luar biasa untuk kamu Yang sedia Aries Ada kartu tower disini Bahwa kamu memang Sudah berakhir dengan dia ya Berarti Antara aku dan kamu Ini bukan lagi menjadi kita Dan cinta Aries Kamu berhasil move on Untuk awal bulan ini Dan Kevin Lihat ini gak nyampe Gak nyampe masanya Aries ya Gak nyampe Bulannya Aries Tapi kamu sudah bisa Keluar dari masalah seperti ini Jadi Yang namanya bucin Tentang si dia Terutama si pekok Kamu sudah Mulai melepaskan Energi itu Karena kamu sudah mendapatkan Sebuah kekecewaan Yang sangat besar Dari diri dia Lalu disini Ada kartu death ya Sebuah transformasi Ini transformasinya Positif untuk kamu Yang mencoba untuk move on Dari dia Dan Kevin Lihat sih Kamu akan menemukan orang baru Dimana orang barunya ini Bisa mengobati hati kamu Dari energi si pekok Ada energinya si Scorpio Scorpio kamu berhasil Untuk bisa mentransformasi Diri kamu Untuk bisa lepas Dari seseorang Yang menjerat diri kamu Orang yang gak pernah Pekas sama kamu Ada sebuah kesadaran diri Bahwa aku sebenarnya Sudah lelah Menghadapi situasi Seperti ini Oke Untuk kamu yang Scorpio Hapus air matamu Dan Berikanlah sebuah kebahagiaan Warna yang indah Untuk diri kamu Di sini Selanjutnya Ada kartu The Moon Nah ini Kevin Dari kemarin Itu ya Kevin tuh Sering banget Nemuin kartu ini Kartu ini muncul Muncul terus Malah ada yang bilang Kevin kartunya Jangan dikeluarkan Jangan dikeluarkan Yang ini deh Juga Jangan seperti itu ya Para sahabat kebahagiaan Di sini ada hal yang Cukup bagus Untuk kamu yang bersedia Cancer Dari kemarin Itu peran utamanya Masih cancer Cancer Terus Nah ini juga Cancer sudah mulai Melupakan Energinya si pekok Jadi cancer Ada perubahan hati Dan perasaan Tapi Kevin mengindikasi Bahwa diri kamu ini Belum bisa matang Kamu belum bisa matang Untuk mengambil Sebuah keputusan ini Terkadang perasaan kamu Berubah Tapi mudah-mudahan Di bulannya Aries nanti Sekitar Maret Tanggal 21 Sampai dengan April tanggal 20 Kamu memiliki Kekuatan luar biasa Dimana kamu disini Sudah bisa memutuskan Untuk Oke saya akan lepas Dari dia Dan perasaanku ini adalah Perasaan yang Harus aku Beri ketegasan Biar aku itu Nggak galau Biar aku Nggak pelin-pelan disini Cancer Kamu sudah mulai Ada sebuah perubahan disini Sampai dengan tanggal 20 April Kemungkinan nanti Perasaan kamu Sudah mulai Berubah Terutama dari Energinya si pekok ya Selanjutnya disini Ada kartu justice ya Sebenernya untuk Sodiak ini sih Nggak masalah ya Kalau misalkan Ngejalanin hubungan Bersama si pekok Dia sudah tahu Seperti itu Maka Dia bisa memperlakukan Diri dia itu Adil loh Jalan mana yang Akan dia pilih disini Tapi terkadang bimbang Yang membuat dia bimbang apa Di saat kamu mencoba Untuk melupakan dia Tahu-tahu dia datang lagi Tahu-tahu dia buka Akses komunikasi kamu lagi Sehingga kamu bingung Aku harus Bagaimana disini Tapi ada hal positif sih Untuk kamu yang Sodiak Libra disini Bahwa Ini adalah sebuah Keputusan kamu Kamu sudah mulai Melupakan si dia Karena kamu sudah Terlalu banyak Mendapatkan sebuah Keregian besar Disini Di saat menjalin Hubungan bersama si dia ya Oke Mungkin Sodiak-sodiak ini saja Yang Kevin bisa Sampaikan Terutama dari Energinya Terkait Energinya si pekok Berarti kamu sudah Bisa mulai Melupakan si dia Mudah-mudahan Bisa konsisten Dengan keputusan kamu disini Dan bisa menemukan Sebuah kebahagiaan Yang kamu cari disini Oke Mungkin seperti itu saja ya Pembacaan Kevin Untuk tema kita hari ini Padat Singkat Dan jelas Dan mudah-mudahan Untuk kalian yang Sodiaknya belum Kevin sebutkan Atau belum muncul disini Kamu bisa belajar Kamu bisa belajar Dari teman-teman kalian Dari Sodiak ini Dimana Kesadaran itu penting Dan harus bisa menerima Sebuah kenyataan Bertahan bersama dia Ini hanya menanamkan Sebuah luka Jangan terlalu Menyiksa diri ya Oke Dan jangan lupa Untuk selalu mendukung Channel Youtube Kevin Dengan cara like Comment Share Dan juga subscribe Channel Youtube nya Yang pengen personal reading Boleh tinggal DM Ke Instagram Kevin di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Kevin pandu Untuk personal reading nya Mungkin seperti itu aja ya Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih